Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfanan Haliza Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 221-091-222-0010 Saya salah satu mahasiswi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Di sini saya akan membahas tentang 8 kompetensi utama sarjana kesehatan masyarakat serta beberapa penjelasan mengenai salah satu dari kompetensi tersebut Jadi simak videonya ya Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat Berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisi situasi atau analytic or assessment skills 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy deployment or program planning skills 3. Mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills 4. Mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang management atau financial planning and management skills 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills Dari 8 kompetensi utama sarjana kesehatan masyarakat tersebut saya akan membahas satu kompetensi yaitu Mampu melakukan kajian dan analisi situasi atau analytic or assessment skills Kajian berasal dari kata kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu Apabila seseorang mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut sedang belajar, mempelajari, memeriksa, menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu kajian Dan analisi situasi adalah kegiatan mengumpulkan dan memahami informasi tentang suatu situasi yang berguna untuk menetapkan masalah Analisi situasi juga dapat diartikan sebagai tahap awal yang dilakukan dalam proses perencanaan Proses analisi situasi umumnya terdiri dari analisi situasi internal dan analisi situasi eksternal Tujuan utamanya adalah melakukan penilaian atas situasi yang terjadi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data Kajian dan analisi situasi pada bidang kesehatan masyarakat bertujuan untuk 1. Memahami masalah kesehatan secara jelas dan spesifik 2. Mempermudah penentuan prioritas 3. Mempermudah penentuan alternatif pemecahan masalah Kajian dan analisi situasi atau analytic or assessment skills meliputi 1. Mengidentifikasi dan memahami data 2. Mengubah data menjadi informasi untuk tindakan 3. Menilai kebutuhan dan aset untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat 4. Mengembangkan penilaian kesehatan masyarakat 5. Menggunakan bukti untuk pengambilan keputusan Pada kesehatan masyarakat yang biasanya digunakan untuk konteks analisis situasi adalah 1. Organisasi Organisasi menggunakan SWOT analisis atau strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, and traits ancaman 2. Konteks masyarakat menggunakan assessment komunitas 3. Analisi stakeholder Analisi stakeholder menggunakan mapping stakeholder untuk komunitas dan organisasi Kajian dan analisi situasi kesehatan terdiri dari 1. Analisa derajat kesehatan 2. Analisa aspek kependudukan 3. Analisa pelayanan atau upaya kesehatan 4. Analisa perilaku kesehatan 5. Analisa lingkungan Sarjana kesehatan masyarakat diharapkan mampu untuk melakukan kompetensi ini Karena hasil kajian dan analisis situasi sangat penting untuk menemukan Keterkaitan antar masalah kesehatan di masyarakat Dengan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh provider Seperti puskesmas, rumah sakit, puskesdes, dan dinas kesehatan Disamping itu juga melihat keterkaitan masing-masing sumber daya atau resource Baik sumber daya manusia, finansial, dan lainnya yang bisa digunakan untuk memaksimalkan keberhasilan program Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu kompetensi sarjana kesehatan masyarakat Yaitu, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini